Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bareng aku, Inci So, di video kali ini aku akan nge-prank Sesuai dengan vote terbanyak kemarin di komunitas Jadi kalian banyak yang memilih untuk aku nge-prank So, mari kita nge-prank Dan teman-teman info buat kalian Kalo kali ini aku nge-prank gak pake akun utama Alias akun Inci Selku Tapi akun lain Karena guys, sumpah sejujurnya Susah banget tuh aku nge-prank pake akun Inci Karena ya pasti ketahuan dan lain sebagainya Jadi ceritanya guys Aku akan ke spot untuk nyari CP Jadi akun-akun ini akun cewek Dan aku mau cari CP otomatis Yang aku prank adalah player cowok So, siapakah yang lagi apes nih ketemu dengan akun aku Dan bakal kena prank? So, buat kalian yang penasaran nonton video ini sampai habis ya Jangan ada yang di skip Sebelum kita lanjutin ke videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share Dan yang terpenting untuk subscribe channel ini Agar channel ini semakin berkembang Dan pastiin nih untuk nyalain tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku Dan juga nih jangan lupa untuk follow instagram aku di Inci.afil Agar kalian dapat info terupdate nih Seputar Inci Drama Afakin Oke nih teman-teman langsung saja kita ke videonya Let's get started Guys aku udah keliling dan aku memutuskan untuk nge-prank di Akasia aja Dan aku udah punya targetnya Aku mau si Bilga jadi target aku Aku chat dia dulu Kak ala-ala gitu Kita basah-basi dulu guys Jadi disini udah dibalas ya Iya Jadi aku chat lagi Dapat yang di atas kepala kayak gimana Jadi aku nanyain item malaikat itu Dapatnya gimana Jadi aku akan basah-basi dulu Perkenalan gitu Supaya gak langsung kaget kan Kalau kayak misalnya aku nembak dia gitu loh Oke jadi dia bilang udah lama Dan aku bilang Oh gitu kakak hode Jadi sebelumnya aku tuh liat dia Akunnya cewek ya Terus tiba-tiba dia kembali ke akun cowok Jadi katanya dia tuh bukan hode Cuma tadi dia lagi jadi cewek aja gitu Oh gitu temennya mana kak Jadi ya basah-basi lagi guys Kita tanya temen-temennya dulu Karena disini aku liat dia lagi sendiri Dan aku juga liat nama belakang itu kayak semacam squad Atau VMS gitu Nanti kita tanyain aja ya Itu VMS atau gimana gitu Oke aku tanya lagi Masih sekolah Dia bilang iya Aku tanya SMA Kita tunggu aja dia balas Oh dia SMP guys Oke oke Aduh adik-adik banget ya Masih unyu kayaknya ini Kalau dibandingin ya sama aku yang udah tuir Oke Oh udah lama main Ava Jadi aku tanya dia udah lama main Ava Keen Kita tunggu aja nih Dia balas apa guys Iya Aslinya udah satu tahun Tapi akun aku Yang satunya Di hack Jadi kena hack itu Oh gitu Jadi disini aku nanya Lah Lagi ya Aztec VMS Dia bilang iya Jadi ini VMS guys Oke Kita tanya apa lagi ya Ya langsung aja deh Udah punya pacar Aku rasa Step-stepnya udah pas Dan aku udah Saatnya tanya dia udah punya pacar apa enggak Jadi dia bilangnya belum Aku tanya dong lagi Lagi mau pacaran Lagi enggak mau pacaran ya So aku buka profile dia Ternyata dia Kebeneran banget Kebetulan banget Lagi cari pacar OMG Kebetulan banget Kayaknya aku memang udah disaktirkan Untuk ngeprank dia ya Oke Aku tanyain lagi Kok gitu Oke Emang gitu Katanya Aku tanya lagi Mili-mili Ya biasa kan Player-player cowok itu kan Dia Kelamaan Jomblo diavakin Karena Terlalu mili-mili Gitu deh Nggak tau Mereka itu Tipe-nya itu gimana Kalau diavakin Harus apa Syarat jadi CP gitu loh Oke udah dibalas Katanya Enggak Yang penting katanya Mau save nomor WA dia Jadi aku bilang Mungkin Bill gitu kan Jadi gak mau WA-an Dia bilang Iya Aku Nanya lagi tuh Kenapa mesti save WA Kita tunggu aja Kita tunggu aja nih Balasannya Nggak papa Cuma Mau lihat muka aslinya Oh kayaknya nih Dia antara mili-mili ya Kalau jelek tuh Nggak jadi Dijadiin CP Atau Kalau positifnya Mungkin dia Mau lihat Dia Cewek benaran Atau lagi Ngehoj Gitu loh guys Oke Langsung aku Bilang lagi Oh Mesti ya Kan bisa IG aja Oh Kadang gak punya IG Oke Oh gitu Disini Aku nih Agak jeda Cuma aku percepat ya Aku crop Aku cut Begitu ya Aku Udah Gak terlalu chat Tapi aku ngechat lagi Yang hemka itu Itu jedanya Lama banget Karena aku bingung Mau atur kata-katanya Gimana Jangan sampai Aku ketebak Gitu kan Yaudah Dibalas Iya Aku lagi Cari pacar Kita lihat ya Resekon dia Gitu Disini aku percepat Dan Dia tuh gak balas Chat aku Dia lagi sibuk Di public ya Ngomong sama temennya Jadi disini ada temennya Namanya Dika Kayaknya Ya bukan kayak lagi ya Karena udah memang Sefams Nama belakangnya sama So Kayaknya Aku bakal dikacangin Tapi aku berharap banget Dibalas Sangat berharap Aku gak mau Prank ini gagal Guys Disini aku Sambil menunggu Aku ngechat Angelisa Karena dari tadi Aku juga Lihat dia tuh Disini aja gitu Gak Ngobrol gak apa Tapi tetap stay disini Jadi aku ngechat dia Hi Dia balasnya titik-titik gitu Terus aku Kayak mencurhat gitu Dang Aku sedih Emot sedih gitu Disini ada temennya lagi Yang join Namanya King Reynard Dia masih belum balas Oke kita Kita chatan aja dulu Dengan Angelisa Jadi aku bilang Aku chat Bilga Lagi jadi pacar Gak dikbris Gak dibalas Padahal Tadi dibalas Nah kita lihat Balasannya Angelisa Gimana Gak jadi pacar aku Maksudnya dia mau gak Kalau aku sama dia Di pacaran Gitu loh Nah ini Angelisa Udah ngebalas lagi Katanya Kita temen Kata temennya tadi Dia nembak aku Tapi mungkin dia malu Aku pergi dulu ya Pai Oh jadi Katanya yang temennya Dika tadi tuh Kayaknya ya Bilang Kalau si Bilga ini Mau sama dia Cuma malu Gitu ya Maksudnya Gitu lah pokoknya Ah kayaknya itulah Maksudnya Dan disini Oh Bilga udah ngebalas Aku lagi Katanya Mau save nomor WA Aku gak Ya kita balas aja Mau ya Boleh Oke Kayaknya kita bakal Dikasih nomor Guys disini Aku Akan ngeblur Karena ada nomor HPnya Nomor handphonenya Jadi itu Bersifat privacy Jadi aku akan Ngeblur nanti Oke Dia tanya umur aku Aku balasnya 15 Aku tebak-tebak aja Semoga gak terlalu jauh Dari umurnya Karena umur-umur anak SMP Kalau bukan 13, 14, 15an gitu Dan ternyata guys Dia tuh Lebih muda dari aku Satu tahun Ceritanya Cia Dia 14 tahun Aku bilang disini Lebih tua aku Oke Disini Kayaknya si Angelisa juga suka sama dia Dia ngecat aku Oh katanya dia gak bilang suka Tapi menurut Menurut dia suka Entahlah aku gak ngerti juga maksudnya gimana sih Jadi dia sudah kasih nomor WA-nya ke aku Dan aku bilang oke makasih ya Jadi kita jadian Jadi aku mau memastiin lagi Terus aku yang kayak Oh dia ngecat aku Terus aku yang kayak drama gitu Katanya Aku mau bilang nih soal Si Angelisa nih Katanya Bilga ini suka sama Angelisa Jadi aku bilang Angelisa yang tadi Kamu suka dia Katanya Oh disini Kayaknya salah ketik ya Maksudnya itu Tuh kata temennya Bilga Oke kalian paham Pastinya kan Dari cerita ini Kalian juga pasti baca chatnya Jadi kalian paham lah Disini Bilga belum ngebalas Karena ada lagi chat-chatan di pabrik sama temennya So kita tunggu aja ya Oh ada nih Kita lihat Dan What? Cuma oh doang Jadi kita chat-chat lagi Emang benar Oh dibalas Bukan kata Angelisa Bukan Maksudku itu Katanya temenmu Oke kita balas Angelisa Katanya kamu suka dia Kata temennya Kalian udah temenan dari semalam Katanya Aduh aku kayaknya Yang lagi mabok ya disini Aku tuh ngecat Nggak fokus Pantasan Si Bilga ini Nggak ngerti Harusnya aku bilang Temenmu Bukan temennya Oh my god Aku ampe tebut Jidak Aku loh Aku abis ngechat pertemanan Dan ternyata Nggak ada permintaan Dari Bilga Kayaknya dia ngebatalin Atau ngecancel dong Dan Yap Dia meninggalkan Spot OMG ini Bakal gagal dong Ngeprank Udah lama juga Ngerecord Pokoknya Guys ini aku percepet Dan aku udah ngechat temennya Yang si Renar ini Dan aku bilang Temennya kemana Dia bilang Nggak tau Katanya diimbit Aku bilang diimbit Sama siapa Dia juga bilang Nggak tau Aku belum temenan Padahal kita baru jadian Loh Dia cuma ketawa Guling-guling gitu Kayaknya dia yang What Kayak nge Nggak percaya gitu Temennya jadian Sama si noob Gini kan OMG Dan aku kena sensor Dan aku kena sensor dong Cuma ngomong ketawa doang Entahlah LKWD Kamu maunya apa sih Oke Nggak apa-apa Aku tuh berteman sama LKWD guys Dalam mimpi ya Oke Dia aku bilang Bisa Nggak Invitein dia Maksudnya Nggak invite Milka Untuk kembali Ke Akasya Bertemu dengan Pacar barunya Dia bilang oke Oh dia yang kesana Jadi makanya dia minta pertemanan Supaya nanti dia bisa Ngundang aku Ke lokasinya Yang ada Bilga Oke deh Kita tunggu aja guys Oke disini aku percepat Dan aku udah ada Di spot Jadi tadi Reinhardt Invite aku Dan aku udah ada Ini kayaknya Apartemen bola basket Gitu yang malam ya Oke disini ada Dika Temennya juga tadi Reinhardt Dan ada Bilga juga Pastinya Jadi aku lagi ngecari-cari mereka Tapi nggak Ketemu dong Guys Katanya di bawah Entahlah di warnet Ini kayaknya Mereka lagi ngomong apaan Aku nggak ngerti guys Oh my god Ini kayaknya Boca-boca pada ngumpul nih Di Apa Di apartemen ini Jadi ada Prince juga Kayaknya temennya juga So Bagus juga ya Oh Oh lagi ngedit Dan kita Pada Berbaris dong ya Seperti biasa Kalau lagi ngedit Dan akhirnya Aku bertemu dengan Bilga Pecar baru Sayang Oh kasihan Kasihan Aku nggak digubris loh Dari tadi Bilga tuh nggak Nggak ngajak aku Ngomong dong Sedih banget Nggak sih Aku dikacangin Sama mereka Oh nggak Nggak sama mereka sih Sama Bilga doang Oke kita ikutin aja Kita lihat Mereka kemana Sih guys OMG Beneran Warnet dong Temen-temen Keren banget Gila Aku Chat Keren dulu Oh Aku tanya dulu Siapa yang ngedit Ya iyalah Dimana-mana Komputer kasir Lebih canggih Oke 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 Aku fokus dulu Oh Ini apartemen Punya Dika Jadi Dika Yang ngedekor Aku tertarik nih Untuk nge-review Apartemennya dia Jadi Ntar aku Tawarin aja deh Oke Disini Bilga Nggak Gubris aku guys Aku transparan guys Disini sedih banget Nggak sih Jadi aku Bahkan panggil-panggil Bilga terus Aku nggak mau Dikacangin guys Aku ini pacarnya Bilga Kita lihat Apa direspon Sama Bilga Atau enggak Jadi kita Tungguin aja guys Mereka nih Oh Si Dika Nge-review Cepelubil What Bukan guys WMG Aku nggak di Diakuin Sedihnya Oke 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 Ini aku percepat lagi Karena banyak Bahasa basi Jadi dia bilang Masa cewek Sama cewek Cepen Jadi kan dia lagi Nge-hode tuh kan Nah dia bilang Masa cewek Cewek Sama Cewek Cepen Oke Jangan lupa untuk Ngeret apartemen Setiap kalian Ngunjungin apartemen Temen kalian Seperti biasa Aku selalu bilang Ke kalian Dan aku bilang Tadi kan Aku sayang Bilga Tapi dia bilang Aku enggak Tuh di atas Sedih banget kan Aku hancur banget Aku sedih Aku nggak dianggap Sama pacar aku Kesian banget Ini si Nuna ya Oke Guys Aku disini bilang Katanya boleh Kalau mau Sewek Karena aku udah Save Katanya juga Nggak milih-milih Save Ato chat Oh dia mau di chat Guys Omg Kalau aku nge chat Pakai Nomor WA Inci Dan Dia bakal tau dong Jadi nggak usah lah Kita nggak usah nge chat aja Kita gangguin Gangguin-gangguin aja dia terus Pokoknya aku mau tuh Diakuin aku ya Jadi kepenya Jadi ini aku Seneng banget Lihat player-player Yang sangat-sangat Apa ya Yang sangat-sangat Suka ngedekor Gila Keren banget sih Kalau aku Aku nggak sempet Mikir bisa Jadi warnet Gitu Di Avakin Keren deh Pokoknya Oke Aku Nge Push lagi Maksudnya Menjelaskan Apa benar Kita ini Pacaran Aku tekankan Aku mau status aku Itu jelas ya Birga Kita pacarankan Kasian banget sih Nuna Dasar pengemis cinta Lu OMG Kasian banget Yaudah Kita Lihat aja Ini Kalian bisa lihat Si Birga ini Dia pura-pura Afk Apa Entahlah Pokoknya Dia tuh Dari tadi Nggak Ngerespon Aku Gitu Aduh OMG Ini Ya ampun Kasian banget Ya Nuna Mengemis cinta Bilga Bilga pura-pura Afk Gak tau Ini Mungkin Malas banget Ngehadapin Dari tadi Ya Sudah Gak apa-apa Kita Stay aja Dulu disini Barangkali Si Bilga ini Merubah Pikiran Dan Mau Mengakuin Aku Sebagai Cepenya Kita Udah Dengket Tadi Ngarep Oke Jadi aku disini Bilang Afk Jadi aku Singgeng Si Bilga Tapi Lagi-lagi Nggak Digubris Kayaknya Aku bakal Nge-PM aja Nge-PM aja Dia Siapa tau Disini dia mau ngomong Sama aku Ataukah Dia malu Sama temen-temennya Pacaran Sama Noob Si Nuna Noob Jadi disini Aku ngecat PM aja Bil Tapi Gagal guys Nggak digubris Juga Sama aja Jadi dia pura-pura AFK Apa AFK Beneran Entahlah Tapi aku kecewa Banget guys Tadi tuh dia mau Kok sekarang Dia sama temen-temennya Tuh kayak gengsi gitu loh Pacaran sama si Nuna Oke guys Jadi disini Si Bilga Tiba-tiba off Dan otomatis Aku off juga dong Karena aku gak tau Mau ngapain di akun ini So pas aku on Ternyata dia on juga Kan sebelumnya Aku udah Minta pertemanan Dan di ACC Dan aku di invite dong Ke apartemen Dan entahlah ini apartemen siapa Dia suruh aku save ulang WA-nya Dan aku bilang udah Dia bilang chat cepet Kayak ngegasih gitu sih Nggak sih Nggak tau dah Pokoknya Terus aku bilang Malah setelah Juru sakit hati Kan tadi dia gak ngakuin aku kan Jadi situ aku yang kayak Sosok gitu lah Ngedrama kan Terus Dibalas dah lah Gak usah pacaran Emotan Emotan dah Guys Oke aku bilang Kan emang Katanya tadi gak pacaran Sama temen-temen Kan maksudnya tuh Aku mau dibucuk gitu loh Dasarnya cowok apa Cowok real Sama-sama gak pekah Udah itu baper lagi Terus dia Kok emosi ya Terus dia balas Yaudah Serah lu Aku cuma balas Ya aku tuh Mau dibucuk Itu cewek itu Mau dibucuk Hello Aku bener-bener emosi Guys Dan guys Disini Tiba Nih guys Dia Off Aku kira Off Dan aku Cek Pertemanan Dong Dan guys Nggak ada Gila Aku Di unfriend Syukur-syukur ya Di unfriend Kalau di blokir Gimana Wah Parah banget nih Cowok-cowok Apa Ngehancurin Ngehancurin Perasaan Cewek Tadi Semoga Semoga dia Lihat video ini Dan tahu Kalau aku lagi Nge-prank Selamat Kamu di-prank Yeay Semoga Teman-teman Suka dengan Prank hari ini Dan maaf Kalau misalnya Nggak seru Dan garing gitu Dan terima kasih Yang sudah Menonton Sampai sejauh ini Jangan lupa Untuk update Terus Sesi-sesi aku Sesi Grebek Dan Sesi Cerita Afaku Kalian DM aku Kalau punya Cerita Dan apart Yang bisa Direview Dan jangan lupa Untuk komen Di bawah Kasih saran Aku buat Video apa Selanjutnya Dan Terima kasih Sudah menonton See you in my next video Bye Bye Mwah